Ratusan umat muslim di kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar aksi damai menolak keberadaan Holy Wings. Dampak di lokasi tempat hiburan tersebut, pelang Holy Wings hilang hanya meninggalkan tulisan Joji Merusahkan. Siapa yang bermain di dalam melegalkan berbagai miras yang masuk ke negara ini dengan dalih investasi, dengan dalih pariwisata dan lain-lain sebagainya, padahal mereka mengeruk uang di sana, mereka mengambil keuntungan dengan mengorbankan anak bangsa. Juga akibat menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnes sebagai pelakon dan dipermalung. Empat tersangka dan dua puluh orang telah terkomploran. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Aksi damai menjuk rasa digelar pemuda muslim Palembang Bersatu atau PMPB bersama toko agama. Mereka menolak adanya tempat hiburan Holy Wings di kota Palembang. Nampak pelang Holy Wings hilang dan hanya meninggalkan tulisan Joji meresahkan. Saat masa aksi damai yang dipimpin oleh Habib Mahdi tiba di lokasi, masa dan toko agama terlihat melakukan doa dan bersalawat bersama di depan area parkir Holy Wings. Dalam orasinya, Habib Mahdi mengutuk keras tempat-tempat hiburan yang menjual minuman keras dengan mengorbankan generasi anak bangsa yang tiap hari harus mabuk dengan miras yang mereka legalkan. Siapa yang bermain di dalam melegalkan berbagai miras yang masuk ke negara ini dengan dalih investasi, dengan dalih pariwisata, dan lain-lain sebagainya, padahal mereka mengeruk uang di sana, mereka mengambil keuntungan dengan mengorbankan anak bangsa. Dengan mengorbankan generasi muda yang harus setiap hari dibuat mabuk, dibuat tepar, dibuat tenggeng dengan miras yang mereka legalkan itu. Maka saat ini kami berharap buka mata kalian, wahai para oknum-oknum pejabat dan aparat yang selama ini bermain. Sadarilah bahwa dunia ini sementara, pangkat Anda tidak lama, sebentar lagi Anda akan hina di dunia sebelum nanti hina di akhirat, kalau Anda terus-terus berpikir. Dia juga mengatakan, kedepannya akan mengawal tempat ini akan ditutup, bila tidak akan ditutup, masa akan menutupnya sendiri. Setelah lebih kurang 30 orasi, pemerintah langsung mengambil langkah cepat menyegel lokasi Holy Wings yang baru dua minggu beroperasi. Menurut Kabit Bina Ketertiban Umum Satpol PP Kota Palembang, Charlie Pangger Besi, pihaknya sementara menutup Holy Wings karena izin bar tersebut belum terverifikasi. Sambil menunggu kelengkapan izin dan lain-lain, dan bila mana tidak mengindahkan, yaknya akan menutup secara permanen. Koridor dari keluhan, aspirasi, dari tokoh agama, masyarakat, ini tetap akan ditindaklanjuti. Ini koridor izin-izin untuk berusahanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriyansyah, PBTV, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.